Bencana pergerakan tanah di Desa Parakan Honje, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasik Malaya, kian memprihatinkan. Hingga Kamis pagi, tebing yang berada di samping pemukiman warga terbelah setelah dikuyur hujan. Akibat bencana tersebut, kini rumah warga yang rusak bertambah menjadi 40 rumah, dari sebelumnya hanya 35 rumah. Tebing yang berada di samping rumah warga kampung Ciomas, Desa Parakan Honje, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasik Malaya, tiba-tiba terbelah pasca dikuyur hujan. Warga khawatir, tebing setinggi lebih kurang 50 meter itu, longsor menimpa permukiman warga. Terlebih, kampung tersebut sudah dilanda bencana pergerakan tanah sejak sepekan terakhir. Hingga Kamis pagi, terlihat kondisi puluhan rumah warga mengalami retakan dan miring karena bencana pergerakan tanah terus terjadi. Sejumlah rumah warga bahkan posisinya bergeser antara 60 hingga 75 cm. Tak mau mengambil resiko, warga akhirnya mengungsi ke halaman masjid karena dinilai lebih aman. Warga berharap, pemerintah segera memberikan bantuan berupa relokasi. Kenapa kamu meninggalkan rumah? Ya, karena ketakutan saja, kejadian longsor kan, pegeseran tanah gitu. Jadi warga merasa takut, yang lari kemana-mana lah lari, intinya mencari pengungsian gitu, tempat pengungsian. Jadi yang aman. Rumah di sini kok gimana sebenarnya? Kondisinya ya ada yang parah, rusak lah intinya gitu, pada retak-retak. Ini gara-gara apa sih? Hujan apa? Hujan, ya curah hujan. Sementara itu, Sekretaris Desa Parakan Honje, Heriono mengatakan, setelah dicek lokasi, ternyata banyak warga yang ketakutan. Pihak desa berharap, tim pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi secepatnya melakukan kajian dan penelitian. Hal tersebut untuk mengetahui apakah permukiman warga tersebut masih layak atau tidak untuk ditempati. Kini rumah yang mengalami kerusakan terus bertambah, semula hanya berjumlah 35 rumah, kini menjadi 40 rumah. Saya ngecek lokasi, banyak warga yang ketakutan gitu Pak ya, soalnya itu kan udah retak-retaknya Pak. Ya kami atas tempat pepintah desa mengharapkan dari pihak-pihak, khususnya geologi ya Pak, segera mengetes konsur tanah di wilayah yang terdampak ini ya Pak, supaya bikin tenang masyarakat, agar apakah layak ditinggali atau apakah harus relokasi gitu Pak. Pihak desa udah memberi laporan gitu ya, cuman sekarang masih belum ada lah dari pihak geologi yang mengecek konsur tanah di wilayah kami ini gitu Pak. Sebelumnya, sebanyak 80 rumah warga Tidusun Ciomas, Desa Parakan Honje, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasik Malaya, terdampak bencana pergerakan tanah akibat terus-menerus diguyur hujan deras selama sepekan terakhir. Selain mengakibatkan rumah rusak, fasilitas umum berupa masjid juga mengalami retakan. Akibat kejadian itu, warga yang rumahnya amruk terpaksa harus mengungsi ke madrasah dan ke rumah tetangga yang dinilai masih aman.